Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Yo ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya teman-teman dan hari ini Kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu konfig pistasio by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 Dengan konfig pistasio by Imposter Gelap Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula Yang ingin mencoba So langkah pertama yang harus kita lakukan Seperti biasa kita cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus sampai centang hijau raw support Nah apabila centang hijaunya ini berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya ya Dan untuk HP-HP terbaru atau device-device terbaru Kalian bisa mengecek kamera 2 api di device kalian Menggunakan aplikasi alternatif Seperti aplikasi kamera 2 prop Nah ini dia cuy Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level Atau level kamera 2 api Sekalian kita cek kamera 2 api di device masing-masing Jadi disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Kanan atas ini ya Untuk level 3 sendiri kamera 2 apinya sudah aktif Dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau Di antara limited external legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya ya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Disini saya menggunakan ZArchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita menuju ke folder downloads Ini dia bahan-bahannya Jadi yang pertama disini ada config pistachio.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya So langsung aja kita install Gcamnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Kemudian disini kita pilih menu config settings Ini dia kita klik Kemudian kita pilih menu save settings Lalu disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 Di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini Dan kita kembali lagi ke file manager Sekarang kita waktunya untuk extra confignya teman-teman Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video ya Jadi kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih extra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah itu kita klik ok Dan ini dia teman-teman untuk hasil ekstrakannya Config pistachio ya Langsung aja kita buka foldernya Dan inilah untuk 6 file confignya cuy Jadi disini ada 6 file config Dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config aux Dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto JPEG dan YUV sendiri Adalah perbedaan dimana kalian harus menggunakan config Yang sesuai dengan level kamera 2 api Di device kalian masing-masing Seperti yang saya terangkan di awal tadi Di bagian aplikasi kamera 2 prop Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Oke seperti itu pengertiannya Setelah itu kita cari full 3 yang namanya LMC 8.4 Ini dia teman-teman kita klik Kemudian kita paste atau kita tempel di dalam sini file confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Oke sekarang kita tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai YUV AUX ya Karena device saya adalah level 3 kamera 2 apinya Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan mode ultrawide Langsung aja kita klik import seperti ini Dan Ya Config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi full HD di 60 fps nya Dan kita tes jalan kaki seperti ini Mundur ya Dan tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal stabilizer atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan kita masih stay seperti ini Bener-bener enak banget di preview saat ini Tuan-tuan Guys sekarang aja langsung kita stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan inilah untuk hasil di mode video Gcam LMC 8.4 Dengan config pistachio by Imposter Club Cuy luar biasa ya Sama di preview yang kita lihat sebelumnya Bahwa disini video electronic image stabilization nya Sudah berjalan dengan normal Dan sangat smooth sekali Tidak ada getaran yang cukup kerasa So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR Enchance dan AWP Active ya Langsung aja kita tap dengan objek pohon Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Iya dan inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama Kali ini kita gunakan di AWP Active Luar biasa ya Sama seperti objek yang kita review di waktu config Fujifilm yang kemarin teman-teman Jadi ini sangat berbeda sekali ya Dari tone warna dan dari kedalaman ketajamannya Dan ini lebih deep daripada di config Fujifilm yang kemarin Dan kita bisa lihat betapa detail sekali Untuk tekstur gambar yang dihasilkannya Untuk warna backgroundnya pun juga sangat jauh berbeda cuy Perpaduan warna tone antara hijau, krim, dan BMW-nya Sangat kerasa sekali disini teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide-nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dan ini dia rinciannya Jadi sekarang kita tanpa menggunakan AWP Active ya Dengan HDR Enchance Active Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa? Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config pistasio by Imposter Club di AWP Non-Active ya Oke jadi kalau kita menggunakan di mode ultrawide sendiri Karakter warnanya sedikit ada perbedaan nih daripada di main kamera biasanya cuy Jadi untuk di warnanya di bagian daun-daunnya terlihat lebih hidup daripada di mode kamera yang pertama tanpa ultrawide Dikarenakan tone-nya lebih kerasa di bagian pistasio-nya ya Kalau disini lebih kerasa cenderung lebih berwarna sedikit Dan untuk teksturnya jauh lebih soft di mode ultrawide ini daripada juga di mode kamera yang pertama cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go! Oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR Enchance dan AWP Active ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama Kita gunakan di Gcam LMC 8.4 dengan config pistasio by Imposter Club di AWP Active Keren banget kan? Jadi disini kelihatan sekali perbedaan antara sebelum shoot dan sesudah shootnya Bahwa karakter dari pistasio ini bener-bener kuat ketika kita gunakan di mode potret seperti objek manusia saat ini cuy Rona kulit manusianya cukup terlihat natural sekali ya Dengan background yang ciri khas sekali pistasio Warna krim berpaduan dengan hijau dan tanpa ada efek BMW seperti yang kita foto di mode kamera dengan objek pohon tadi teman-teman Jadi ini memperkuat sekali karakternya sangat berbeda ketika kalian gunakan di mode potret dengan objek manusia seperti ini So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP non-aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita pindah tempat dan kita lihat rinciannya Jadi kita menggunakan HDR Enchance dan tanpa AWP Active ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan inilah untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 dengan config pistasio by Imposter Club di AWP Non-Active Wow luar biasa Jadi ketika kita menggunakan di AWP Non-Active mode potret Warna skintone-nya cukup meningkat ya Makin putih dan makin natural seperti ini teman-teman Dan untuk di bagian backgroundnya juga cukup rapi Blurnya bokehnya pun juga enak sekali Tidak berlebihan meskipun saya mengambil fotonya dengan jarak 2 meter dari objek ya teman-teman Dan untuk di AWP Non-Active sendiri Warna hijaunya cenderung lebih menyala daripada di AWP Active nya tadi cuy Sehingga warna-warna pada foto saat ini terkesan lebih fresh dan hidup ya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode potret di malam harinya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan kita review di malam hari ya Dengan rincian seperti ini HDR Enchance dan AWP Active Kita tap dan kita langsung shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 Dengan konfig pistachio by Imposter Club di malam hari dengan mode potret AWP Active Wow ini keren banget Kalian bisa coba di berbagai momen dengan siang hari Ataupun di malam hari ya seperti ini teman-teman ya Untuk di bagian warna nih Ketika kita gunakan di malam hari dengan AWP Active sendiri Warnanya masih tetap konsisten Tapi dengan warna hitam background yang cukup pekat disini cuy Daripada dengan kita gunakan di siang hari dengan background yang sedikit ada kehijauan dan warna krim sentuhan halusnya Namun yang cukup unik ketika kita gunakan dengan AWP Active di malam hari seperti ini Rona skin tone manusianya jauh lebih enak ya Daripada kita gunakan di siang hari Meskipun dengan paparan terik matahari secara langsung teman-teman Dan detail pada foto saat ini bener-bener terlihat jelas dan kualitasnya cukup HD ya Sehingga gambar objeknya terlihat lebih pop up disini teman-teman So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dengan konfig pistasio by Imposter Gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa